selamat datang pemirsa kreator sintang dimanapun berada salam sehat selalu buat semuanya pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara perpali jasa S1 di info Bagi teman-teman yang baru saja lulus S1 atau sudah di wisuda pada tahun 2023 ini teman-teman wajib melakukan yaitu perpali jasa untuk perpali jasa itu tidak harus melalui operator sekolah dan cukup melalui GTK yang bersangkutan dan untuk akun info GTK silahkan teman-teman guru yang baru lulus S1 meminta akun info GTK ini kepada operator sekolah dan untuk akun info GTK itu sama dengan akun PTK data adik ya teman-teman jadi teman-teman yang sudah memiliki ijasa S1 segera lakukan perpali jasa di info GTK dan jangan terlambat karena salah satu syarat untuk mendaptar P3K yaitu sudah melakukan perpali jasa di info GTK untuk masuk di info GTK teman-teman masuk klik yaitu info GTK teman-teman masukkan username dan password teman-teman yang terdaftar di dapodik atau di manajemen sekolah disini teman-teman silahkan masuk di info GTK masukkan kode yang tertera disini ya teman-teman ini adalah tampilan di info GTK teman-teman silahkan scroll ke bawah di bagian paling akhir yaitu menu lain-lain di sini ada menu untuk perpali jasa dan di bagian perpali jasa ini yaitu data teman-teman terhubung ke dapodik dan disini tertera bahwa teman-teman mengajar di tingkat berapa nama rombelnya dan jumlah siswa yang teman-teman ajar yaitu jika teman-teman sebagai guru kelas selanjutnya silahkan teman-teman klik tombol ini untuk perpali jasa teman-teman klik disini silahkan teman-teman ketikkan nama perguruan tingginya dan teman-teman silahkan pilih universitas contohnya yaitu universitas terbuka dan disini teman-teman silahkan masukkan program studinya pendidikan guru sekolah dasar ini ada ya teman-teman kita klik dan disini silahkan klik yang S1 selanjutnya kita masukkan name dan yang terakhir kita masukkan nomor ijasa setelah kita isi selanjutnya kita klik yang cek data ijasa nah disaat kita klik cek data ijasa disini ada data teman-teman ya data mahasiswa yang terdaftar di universitas terbuka yaitu program studi pendidikan guru sekolah dasar jika data teman-teman tidak ditemukan di tempat ini artinya ada yang salah mungkin salah di nomor ijasa maupun di nomor induk mahasiswa jika kita sudah memasukkan nomor induk mahasiswa dengan benar dan nomor ijasa dengan benar maka akan muncul data teman-teman di bagian ini selanjutnya kita centang yang saya setuju dan disini kita klikkan saya setuju karena memang data ini sudah benar ya teman-teman artinya teman-teman benar-benar terdaftar sebagai lulusan di salah satu perguruan tinggi dan lengkap dengan program studinya oke kita klik saya setuju nah data berhasil disimpan ya teman-teman demikian tutorial bagaimana cara perpali jasa S1 di info.gtk semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe salam sehat selalu buat semuanya terima kasih selamat menikmati Terima kasih.